Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Vikri di channel Kreatif Indonesia Halo guys, paling banyak kabar kalian sebaik kalian baik-baik saja Seperti biasa kita akan kembali mereaksi sebuah video klip kali ini dari Bukan video klip tapi lirik video Kali ini dari Sigma berjudul 1001 Saya ambil yang ini dari beberapa video Tapi ini kayaknya yang official dari Sigma langsung Yang produksi dari Hanto Oke kita langsung lihat Asik Wah sekarang awalnya nih Melodinya enak nih Bener-bener, beri balik bener Eh bener-bener balik banget Flow je Korus nih mantep banget ini Ini jadi kayak agak fork-forknya gitu ya Bukan yang tersirat tapi ini kenyataan Aku bukan aku kalau aku jalan Tuhan Yang mana sebaik datang dari dia Nyatanya aku hanya boneka dunia Salah kemaafan jika aku tersalahkan tak Jari yang menulis ini benar dari hamba Belajari saksi yang benar dari dia Mana yang salah boleh mentorkan semula Salah ulu diri hamba beralaskan nafas Mata memperhati pastiku bertindak balas Jika tak menjawab jangan cari isi kuah Pergilah berguru carilah kunci semenang Buai tinggi-tinggi fias sampai hujung atam Sampai nampak langit cipta-cipta kita datang Cari ilmu tinggi dengan bismillah dihujat Cuma ingat ilmu tinggi perlu beralaskan adab Syukur Alhamdulillah Asik semua Kepada yang support saya yang ada penawal menanti Salam siku satu Asik Cuma ini gak jelas gak ada lirik ini Enak kawasnya Ini kayak rap klasik Ini agak-agak kereset-kereset gitu ya Sengaja kayaknya Sengaja kayaknya Ini lagu yang sangat unik Dari chorusnya sih sangat unik sekali Dia mengambil suara dalam gitu Ini suara kayak cipmang gitu Ya agak saya agak kurang bisa menangkap lirik di Pass chorusnya itu Tapi bro ini suaranya sangat mirip sama Malik ya Flownya sama beat-beat yang serendipakainya sama juga buat Malik Aku gila ini The next menalik ini kayaknya Mirip banget ini mah Oke kita lihat dari lirik pertama bro dari verse pertama Salam Tuan Hamba Kususun sepuluh jari Memohon terima kasih Ini ikhlas dari hati Oke salam Tuan Hamba Salam Dan susun sepuluh jari itu biasanya gini ya Sepuluh jari ini disusun Jadi itu sebuah penghormatan Sepertinya seperti itu Salam Kususun sepuluh jari Memohon terima kasih Ini ikhlas dari hati Dia mengucapkan terima kasih Ikhlas dari hati Aku eluxi Dharma Sigma Masih lagi Apa ya? Dharma Eluxi Aku susun elok-elok dalam satu jati diri Aku gak tau nih bro Eluxi Dharma Sigma Masih lagi Gak tau nih 2 tahun menyepi akur dalam gerak geri Oke 2 tahun menyepi dia kayaknya 2 tahun ini mungkin Mencoba menepi dari segala hal Coba mengakurkan atau coba memperbaiki gerak geri dia atau gimana Langkah dia Jatuh turun naik masih ku tetap bangun lagi Oke jadi dia jatuh turun dalam kehidupan Tapi tetap bangun bangkit lagi Cermin ku serpik sekarang bercantum kembali Oke cermin yang terserahkan dimana-mana Sudah kembali bersatu kembali Maksudnya Kembali utuh Cermin Kenapa dia harus cermin Mungkin cermin adalah Sesuatu yang bisa kita Berbunga sabah diri Melihat diri sendiri Melihat kesalahan diri sendiri Melihat Kekurangan diri sendiri Itu lewat cermin Jadi dia mungkin Yang tadinya tidak bisa melihat cermin Dia merasa paling benar Merasa paling Apa Akhirnya dia coba ambil kembali serpian-serpian cermin itu Lalu dia melihat diri sendiri Seperti itu juga kayaknya Ingat kata mamah Jangan pernah kamu undur diri Oke Siap Dulu hias lagu untuk semai perasaan Ubat lawan nafsu pujuk rayunya fikiran Oke Dulu dia menghiaskan lagu itu Untuk Mungkin untuk Semai itu apa ya Semai perasaan untuk Oke Dulu hias lagu untuk semai Untuk menyemaikan perasaan Jadi perasaan dia Di Semai Semai itu apa ya Ditulis atau Diubah ke dalam sebuah lagu Perasaan dia dulu Ubat lawan nafsu Pujuk rayunya fikiran Pujuk Ubat Ubat lawan nafsu Ubat untuk melawan nafsu dia Ubat yang Yang Pujuk rayunya fikiran Pujuk rayunya fikiran Iya Hawa nafsu yang biasanya Yang sering mengontrol fikiran Itu dari hawa nafsu Yang pujuk rayunya fikiran Oke Dulu Dia sering membuat lirik Menghiaskan Untuk Untuk melawan nafsu dia Untuk merayu pikiran dia juga mungkin Dulu pernah ditumbangkan dua perwatakan Apa itu dua perwatakan Sekarang aku coba atur empat watak perasingan Wah apa ya Dulu pernah ditumbangkan dua perwatakan Dulu pernah ditumbangkan dua perwatakan Apa nih bro nih Dia pernah ditumbangkan dijatuhkan oleh dua perwatakan Wah ini sih Kayaknya sebuah misteri Sekarang aku coba atur empat watak perasingan Wah ini misteri yang sangat tahu nih Sekarang aku coba atur empat watak Apa ya bro Dua watak Biasanya dua watak itu mungkin Baik Dan Jahat Dua watak Dia didominasi oleh dua watak itu Sekarang aku coba atur empat watak berasingan Empat watak yang berbeda gitu Yang saling ini Apa ya bro Aduh Pantun tak akan hilang selagi tak hilang Melayu Ya betul Pantun itu beraya Melayu bro Jadi selama Melayu masih ada Pantun akan tetap ada gitu Seperti di daerah Betawi Itu ada istilah ada perkawinan itu Perkawinan sebelum seorang pengantin masuk Melamar atau datang ke pasar perkawinan Itu ada istilahnya adu pantun Itulah ciri khas Melayu Selama Melayu tidak ada Pantun masih ada Sair tak akan hilang selagi tak hilangnya suku Oke Jadi mungkin syair tak akan hilang selagi tak hilangnya suku Suku disini saya tidak tahu apakah suku kata apakah suku ras Suku bangsa seperti itu Karena suku Melayu Karena suku-suku mungkin suku-suku di Nusantara Kebanyakan memang memiliki syair-syair gurindam atau syair-syair tersendiri Seloka ya gurindam Seloka gurindam tak akan hilang begitu oke Selagi ada nyawa kekal dalam tubuh aku Oke jadi dia masih ada tetap dia akan coba bermain syair Seperti gurindam Verse kedua Bukan yang tersirat Tapi ini kenyataan Oke Bukan yang tersirat Maksudnya adalah bukan sesuatu yang mencari yang Tapsiran Tapi ini adalah sesuatu yang Benar-benar kenyataan Realita Aku bukan aku Kalau aku tidak ada Tuhan Oke Kita setuju Ini kayaknya aku pernah dengar nih Aku bukan aku kalau tidak ada Tuhan Aku pernah Pernah ini juga bro Apa Kayaknya pernah ketemu juga nih lirik yang kayak gini Aku lupa tapi bro Pernah dibedat lirik yang mana gitu Aku lupa nih Aku bukan aku Kalau aku tidak ada Tuhan oke Yang mana terbaik itu datang dari dia Pasti Nyatanya aku hanya boneka dunia Oke Jadi ketika kita berlaku Kadang-kadang kita sering mengucapkan Segala hilaf itu datangnya dari aku Segala kebaikan itu datang dari Allah Selalu seperti itu Jadi itu menjaga Kialga diri kita agar Tidak tinggi hati gitu Salam kemaafan jika aku tersalah kata Jari yang menulis ini benar dari hamba Oke jadi Ketika ada salah Minta maaf Karena yang menulis lirik dan segala macam itu dirinya gitu Bukan Jadi salam pencipta bukan Pena jadi saksi yang benar dari dia Mana yang salah Boleh betulkan semua Semula Oke seperti yang tadi saya jelaskan ya bro yang ini ya Jadi Pena aku jadi saksi Ketika yang Ketika apa yang dia tuliskan Yang itu Benarkan berdasarkan syariat Itu pasti datangnya Dari ilham Dari Allah Dari Tuhan Dan ketika ada yang sehilap atau gimana Itu adalah pola pikir kita yang salah gitu Oke Selanjutnya Salam mundur diri hamba Beralaskan nafas Salam mundur diri hamba Beralaskan nafas Mata Memperhati Pastiku bertindak balas Mata Memperhati Pastiku bertindak balas Salam mundur diri hamba Beralaskan nafas Dia coba Pamit ya Jadi mungkin dia coba pamit Beralaskan nafas Beralaskan nafas Oke, dia berpamit, beralaskan nafas Mungkin dia beralaskan sebuah kata-kata nafas mungkin Beralaskan dia mungkin dipamit, dia melalui kata-kata Mungkin seperti itu, mata yang memperhati pasti bersindak balas ketika ada mata yang memperhatikan Jika ada seseorang, ada orang lain yang memperhatikan Ada orang yang care pada kita, mungkin dia akan coba balas Tinggal buka perhatian itu dengan sikap yang sama baik gitu Dia kata menjawab, jangan cari isi gua Oke, dia ceritanya kan panik bro ya salam Dia kata menjawab, jangan cari isi gua Jangan cari isi gua Oke, mungkin maksudnya ketika salam itu Ketika salam ke si Sigma itu tidak dijawab Tidak usah cari ke dalam gua, tidak usah cari pangguni Jadi mungkin ketika kita bertemu ke rumah seseorang Kan kita sering menjawab, Assalamualaikum Tapi kita tidak ada yang menjawab, kita tidak perlu mencari orang di dalamnya Kita langsung balik aja, tidak usah cari orang di dalam gua ada orang apa enggak Ketika tidak dijawab Itu yang saya tangkap Pergilah berguru, carilah kunci sebenar Wah ini bagus nih Pergilah berguru, carilah kunci sebenar Jadi mungkin kalau ketika salam itu tidak dijawab, carilah guru untuk bisa membuka kunci itu, rumah itu, gua itu Jawabannya adalah kunci apa ini, untuk mengasuki apa ini Kunci sebenar mungkin ini adalah kunci sebenar ini maksudnya adalah kunci hidup ya bro Buah tinggi-tinggi biar sampai hujung atap Oke, buah tinggi-tinggi biar sampai hujung atap Oke, oke, sampai nampak langit cita-cita kita dekat Oke, jadi mungkin kita tetap menjaga mimpi kita agar sampai ke hujung, ke atas paling tinggi Sampai nampak langit, cita-cita kita dekat Oke, sampai kita benar-benar ada di atas dan mendekat cita-cita kita itu Cari ilmu tinggi dengan bismillah di ucap Senantiasa kita mencari ilmu dengan niat Allah Agar apapun menjadi berkah, menjadi betul, menjadi sesuatu yang penilai pahala Cuma ingat ilmu tinggi perlu berada sekalian adab Cuma harus ingat, setinggi-tinggi ilmu itu harus dibarengi, harus didampingi dengan adab yang benar Jangan sampai ilmu yang tinggi malah menjadi kita tinggi hati, sombong, dan lain-lain Oke guys, itu bedah dari kita kali ini Semoga terserah pada kalian Ada beberapa kata-kata yang selain saya mengerti Lalu apa yang ada maksud yang juga saya tidak mengerti Jadi kalian bisa share di kolom komentar seperti apa Sekian bedah dari kali ini, sampai jumpa di bedah dari selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton